Terima kasih Tah iya se-18 orang warga penerima manfaat bantuan pemerintah program keluarga harapan Nalika dipenta keterangan Kusatres Krim Polres Cianjur Eta para korban teh laporan ngenaan panyelewengan duit bantuan PKH Anu dilakonanku pendamping PKH saprak tahun 2017 di desa Jayagiri kecamatan Sindang Barang Ceketerangan korban saban ayah pencairan duit PKH Eta oknem pendamping PKHT tewoleh nepungan nunarampa bantuan Anu cenah mantuan proses nyairken duit di bank Buku tabungan jengkartu ATM dibawa pelaku Tapi nalika ditanyaku korban pelaku anu inisial FR tewoleh boga alasan jengah hindar Para korban nembraken eta pencairan bantuan pemerintah teh Dina satauna ayah opat kali Ari dina sakali cairna lewi tisa juta piken seorang warga nunampana Jadi untuk pemeriksaan dugeran dan pengelapan pendamping penerima PKH Memang kita sudah melakukan penyelidikan Untuk mengetahui apakah benar memang ada perbuatan tersebut Dan kita sudah memperiksa hampir 20 saksi yang mengetahui penyelidikan Dan sudah menunjukkan bukti-bukti awal yang ada kaitan Ada kerugian yang diberita dari hasil perbuatan pelaku tersebut Kalau di korbannya itu berapa banyak Pak? Di korban ada 19 yang kita beriksa Yang diduga ada kaitan dengan pindah-pindah Kalau dari kerugian sendiri itu yang tradisi berapa? Kerugian yang kita cek di tradisi sekitar 100 jutaan lebih Sajroningkitu Dumasar karena keterangan kasat reskrim Polres Cianjur Pihak nages mariksa 18 korban Jeng barang bukti na total kerugian ngahonta 100 juta Lianti para korban polisi OG ges mariksa pelaku Dumasar karena keterangan naa pelaku FR ges ngaku karena segala laku lampah naa Kiwari pelaku ditibanan hukuman lu yu karena undang-undang tindak pidana korupsi Kelawan ancaman hukuman minimal opat tahun tur maksimal 20 tahun bui Heri Setiawan, Bandung TV